Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini bang lombor saya sudah habis bang ya Ini hari adalah hari Jumat bang ya Dimana kita akan pulang sholat Jumat bang ya Karena saya ini adalah seorang muslim bang ya Oke jadi kebetulan juga ini mendung bang ya Jadi hari ini saya tidak dapat banyak bang ya Saya dapat cuma ya 100 lebih saya bang Oke tapi tenang saya bang Walaupun nomor saya di belakang sana sudah habis Tapi saya ke depan sini bang ya Saya akan memperlihatkan ya bang ya Saya akan memperlihatkan macam mana Cara merawat pokok kuntilanak ataupun pokok hantu bang Ataupun orang biasanya menyebut bahwa pokok keguguran bang ya Oke jadi sebelum saya lanjut bang Nah saya ingatkan bang ya Jangan lupa bang ya Kalau kami disini bang Kita aman kerja di perusahaan itu Kita harus pakai helm bang ya Nah ini bang Kita harus pakai ini bang ya Dan pastikan kita punya motor ini bang Semua lengkap ya Ya ada lampu signal bang Ada lampu rem dan segalanya lengkap bang Jadi kita akan aman kerja di perusahaan Karena di tempat saya nih bang Memang kita ini undang-undang agak ketat ya Kita harus pakai motor yang lengkap Dan kita kerja itu memakai alat keselamatan bang ya Seperti helm dan pasan dia punya tali bang Oke Jadi ada yang berkomentar begini bang Oh kayak bandar aja Disitu abang kerja di perusahaan sawit Kok pakai helm segala Jadi begini bang saya jelaskan ya Jadi apa gunanya bang Kita kerja di perusahaan sawit Dengan di bandar bang ya Ataupun di kota Tujuannya kita memakai ini bang Untuk keselamatan bang ya Nah seperti halnya kita naik motor bang Kita memakai ini helm Dengan motor lengkap itu Tujuannya apa Agar kita selamat dalam berkendara bang ya Nah jadi tujuannya sama Oke Hanya saya perbedaannya bang Kalau di Kita turun di kota Ataupun di bandar itu Biasanya kita itu Akan didenda bang ya Ditilam Kalau kita disini di perusahaan Biasanya kita akan Digantung kasut Ataupun kita akan dibuang kerja bang Jadi Pastikan Aman dalam bekerja bang ya Perlu kesehatan Perlu disiplin Dan perlu kerajinan bang Oke Kita lanjut bang Wow Oh jadi itu pokok Yang kuntil anak ya Biasanya ada orang Sebut itu adalah pokok hantu Tapi kok kenapa Bilang orang pokok kuntil anak ya Kalau saya sih Itu namanya pokok kegugur rambang Kan dia Sebelum masak Ataupun sebelum tua Dia buruk Berarti dia kegugur rambang Oke Jadi ingat bang ya Saya punya tomba ini Jaya mata bosku Jaya mata bosku Jaya mata bosku Jaya mata bosku Oke Bang Jadi sekarang sudah siap Bang Sekarang saya akan membuat dia punya buah semua Bang Biar dia jadi stres Bang Tapi dia tidak akan jadi gila Bang Karena dia akan saya cungkil Bang Oke Oke Bang Jadi sekarang sudah siap ya Saya akan perlukan Jadi begini Bang Tadi ini ya Gelap disini Bang Sekarang sudah bersih ya Jadi kita tidak akan takut lagi Bang Teman kita pun tidak akan takut membantu lagi Bang Kalau soal berbuahnya dengan tidak Bang Kita tunggu saya Bang ya 3 bulan atau 4 bulan ke depan Karena selagi pokok masih berdiri di nomor barisan kita Bang Berarti wajib untuk dirawat Bang ya Walaupun dia tidak berbuah Bang Tapi setidaknya nomor kita jadi bersih Bang ya Oke Jadi jangan takut Bang Jangan takut merawat pokok, kuntil anak, ataupun pokok hantu Bang Karena tidak semua pokok hantu itu tidak boleh berbuah Dan tidak semua pun dia akan berbuah Bang Intinya kita rawat saja